PENJAS SERANGAN C. Aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan tendangan Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang dipergunakan untuk jarak jangkau jauh dan sedang dengan mempergunakan tungkai sebagai komponen penyerangan Serangan berupa tendangan ini dapat dilakukan dengan punggung kaki, ujung kaki, sisi kaki, telapak kaki, tumit, dan pergelangan kaki Teknik menendang dilakukan dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian D. Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan sapuan Sapuan merupakan teknik untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan kaki yang sasarannya adalah kaki lawan Kelengahan lawan memudahkan teknik ini kaki lawan Kelengahan lawan dan ketidakseimbangan digunakan yang hasilnya pun akan telak Teknik sapuan yang beberapa macam yaitu sebagai berikut Satu sapuan tegak Yaitu menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi tegak ke kaki lawan Satu sapuan rebah Yaitu teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi rebah ke kaki lawan Tiga, besetan Yaitu teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan kaki dan tungkai yang dikaitkan ke kaki lawan Empat, guntingan Yaitu teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menjepitkan kedua tungkai pada bagian tubuh untuk diserang Lima, sabetan Yaitu serangan menjatuhkan lawan dengan keenam tulang kering kesasaran betis dengan lintasan dari luar ke dalam Berikut adalah teknik sapuan Jadi, dapat kita simpulkan yaitu teknik sapuan yaitu ada lima yaitu Sapuan tegak, rebah, besetan, guntingan, dan sabetan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!